ilmu nujum atau ilmu perbintangan atau yang terkenal dengan ilmu astrologi itu dalam pengakuan syekh abbas bin muhammad ace memiliki gen keilmuan atau geneologi yang berasal dari nabi idris alaihissalam dan ilmu nujum ini bagi nabi idris alaihissalam justru merupakan salah satu bentuk dari wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kitab tajul muluk yang merupakan karya kompilasi syekh muhammad ismail bin abdul mutalib ace merupakan karya kelas nusantara yang sangat fenomenal dan populer karena isinya berkaitan dengan fenomena kealaman sebagai suatu bentuk ilmu perbintangan yang terkenal dengan ilmu nujum atau ilmu astrologi khazanah keilmuan yang ada dalam tejemu itu sesungguhnya merupakan khazanah keilmuan yang dapat dilacak dari sumber yang paling awal yaitu syekh abbas bin muhammad ace dalam karya yang paling pertama adalah syerajuzalam dan syekh abbas dalam syerajuzalam ini kemudian mengutip sang guru yang terkenal gurunya adalah syekh sayyid muhammad al marzuki al maliki dari situ kemudian berkembang teori-teori tentang ilmu perbintangan sampai kepada sumber yang paling awal bahwa ilmu nujum ilmu perbintangan itu berkembang sejak masa Nabi Idris alaihissalam kita akan coba lihat bagaimana kitab tajum muluk yang ditulis dengan huruf Arab Melayu atau disebut dengan huruf Begon dan menggunakan bahasa-bahasa Melayu di bagian mukaddimah di halaman ke-6 sebelah bawah sebutkan mukaddimah ini satu mukaddimah telah berkata syekh muhammad al marzuki sang guru dari syekh ismail dimana sang guru itu berkata dalam syarah ratijatul miqad apa yang dikatakan bermula awal-awal yang mengajarkan ilmu nujum Nabi Allah Idris alaihissalam jadi gen keilmuan dari ilmu nujum itu berawal dari dan berkembang dari Nabi Idris alaihissalam kemudian dari itu maka anaknya bernama Astrak diteruskan oleh anaknya bernama Astrak tapi setelah atas sepeninggal anaknya ini dikatakan kemudian dari itu bersalahan-bersalahan ilmu itu hingga sampai kepada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam sepeninggal anak Nabi Idris bernama Astrak ini ilmu nujum disalahgunakan disalahpungsikan sehingga tidak lagi sebagai suatu ilmu yang mengandung kebaikan dan kebenaran maka disurut atau disurat ilmu itu atas bina tanah karena takut binasa ilmu itu sejak itu kemudian ilmu nujum itu disimpan kita pahami dalam kalimat berbahasa Melayu dan guru pekong ini ilmu nujum itu kemudian disimpan dalam satu tempat dalam tanah petik itu terkait dengan tanah dalam tanah atau alam tapi disimpan dalam tempat mengapa disimpan? takut binasa ilmu itu sebab topat kita tahu bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar hujan ras angin kencang banjir besar sail al-arit atau tsunami yang paling pertama dalam sejarah yang menenggelamkan hampir seluruh permukaan Irak bagian utara Armenia Turki ketika itu maka setelah tenduh topan jadi ketika berakhir masa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam maka dikeluarkan ilmu itu dan adalah ilmu nujum itu betul hingga sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam sejak ilmu nujum itu dikeluarkan dari tempat yang disimpan karena terjadi musibah banjir besar maka ilmu nujum dikembalikan kepada fungsinya semula sebagai ilmu yang mengandung kebaikan dan petunjuk kebenaran sampai datang masa Nabi 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 Nuh alaihissalam ada yang menarik dalam kasus ini ketika Nabi Isa itu diangkat menjadi rasul maka tatkala diangkat Nabi Nuh alaihissalam akan rasul ketika diangkat menjadi rasul maka dituduh oleh Yahudi akan dia hingga dicari oleh Yahudi akan dia Nabi Isa dituduh dipitna karena dianggap mengganggu kemapanan kekuasaan kekaisaran Yahudi ketika itu bahkan mengganggu kemapanan akidah Yahudi sehingga dicari oleh Yahudi akan dia dikehendaki bunuh jadi kalau ditemukan, ditangkap itu akan dibunuh maka lalu mendapat oleh Yahudi akan Nabi Nabi Nuh alaihissalam di dalam satu bilik rumah akhirnya Nabi Isa diketemukan oleh pasukan Yahudi oleh tentara Yahudi di dalam satu bilik rumah maka menanya oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Yahudi Nabi Isa sempat bertanya kepada mereka siapa yang memberitahu akan dikau akan kami dalam rumah ini siapa yang memberitahu anda kok anda tahu saya dan kawan-kawan bersembunyi di rumah ini dari mana anda tahu maka sahut oleh Yahudi itu aku mengetahui akan dikau dalam rumah ini dengan ilmu nujung jadi berkat ilmu nujung ilmu perbintangan fenomena alam dan sistem rotasi perbintangan kami bisa menemukan posisi anda disini dan di bilik rumah ini setelah itu maka membaca doa oleh Nabi Nabi Nuh alaihissalam demikian bunyinya ketika itu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Allahumma awhamahu biya Allah berikan waham kepada mereka ya Allah buat ilmu nujung yang ada pada mereka sebagai ilmu yang meragukan mereka ilmu nujung bagi mereka tidak lagi menjadi ilmu yang pasti di mata mereka ragukan maka setelah Nabi Isa membaca doa itu maka sebab itulah tiada betul paham ilmu nujung seorang melainkan orang yang tajam akan sejak doa Nabi Isa itu kemudian ilmu nujung ilmu perbintangan itu menjadi ilmu yang tidak bisa lagi dijadikan sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan kecuali orang yang memiliki akal yang tajam lagi zaki serta mahir akal yang bersih yang cerdas dan memang memiliki kompetensi kualifikasi di bidang kita mahir di bidang kita jadi bukan lagi menjadi ilmu yang diperliki oleh sebarang orang ilmu nujung sejak itu menjadi ilmu khas bagi orang-orang tertentu tambih peringatan catatan penting kesimpulan kita dia adalah syak tanpa ragu lagi bahwasannya ilmu nujung itu bagi Nabi Allah Idris alaihissalam itu wahyu daripada Allah ta'ala jual jadi ilmu nujung ilmu perbintangan atau ilmu astrologi bagi Nabi Idris alaihissalam itu justru merupakan wahyu yang Allah berikan kepadanya karena wahyu maka ilmu nujung menjadi bukti alat pembenaran keutamaan kemuliaan bagi Nabi Idris demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh